Kunci jawaban, problem catur 2 langkah dengan kode JC011A. Di sini ada raja putih, 2 gajah putih, 1 kuda putih, 1 gajah hitam, dan tentunya adalah target kita mematikan raja hitam dengan cara 2 langkah. Tidak perlu Anda berpikir kemana-mana, cukup hanya dengan menjalankan gajah putih ke E7. Soka! Di sini raja hitam hanya punya 1 langkah pilihan menuju E8. Kalau sudah begini, langsung saja kita arahkan kuda ke C7. Soka! Soka mat! Raja hitam sudah tidak bisa kemana-mana lagi dan artinya adalah Soka mat! Kita lanjutkan ke kunci jawaban berikutnya dengan kode JC011B. Kunci jawaban, problem catur 2 langkah dengan kode JC011B. Di sini ada raja putih, 2 kuda putih, 3 pion putih, berjalan menuju ke arah sana. 1 benteng hitam, 1 gajah putih, 1 pion hitam, berjalan menuju ke arah sini. Dan tentunya target kita adalah mematikan raja hitam dengan cara 2 langkah. Dalam kondisi ini kita tidak perlu berpikir kemana-mana. Cukup hanya menjalankan pion putih ke H5 dengan Soka! Raja hitam hanya punya langkah pilihan menuju H6. Dan di langkah kedua atau langkah terakhir, langsung saja kita Soka dengan kuda ke F5. Soka mat! Di posisi ini raja hitam sudah tidak bisa kemana-mana lagi dan artinya adalah Soka mat! Demikian kunci jawaban problem catur 2 langkah ini saya sajikan. Semoga Anda terhibur. Jika Anda tertarik dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan notifikasi video yang menarik berikutnya dari channel ini. Jika Anda punya jawaban lain, memberikan komentar Anda. Terima kasih telah menonton. Salam memantul. Memang mantap betul! Terima kasih telah menonton!